Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, sudah lama nggak berjumpa ya Memang saya nge-vlog itu di waktu-waktu luang saya Kalau nggak pas luang, iya nggak nge-vlog juga Namanya juga bukan profesi Sempat ada yang menanyakan gini Mas C, kenapa kok dimana tes juga kalau memang nggak buat nyari duit? Nah, ini sebetulnya berdasarkan clue dari teman-teman Katanya sih, kalau tidak dimonetize atau nggak dipasangin AdSense Itu nanti Youtube itu nggak mau nongolin tuh Supaya pas di searching, nongol ataupun direferensikan Nah, itu harus dimonetize Katanya begitu, saya sih masih nurut aja Tapi nanti kalau suatu saat ada solusi lain Misalkan ya, kita kan sudah membangun cauran yang lain nih Menggunakan yang namanya formula business.id Semacam seperti itu Ataupun aplikasi sarang semut Nanti saya mau alihkan trafiknya ke sana aja Nah, cuman kan sekarang belum kuat kan Jadi masih numpang trafik duluan nih Dan numpang subscriber dari Youtube Begitu ya, kalau nyaman Nanti suatu saat nanti teman-teman kalau nonton di sana Nggak usah pakai iklan Kecuali iklan saya nanti Ntar, gitu loh Sekarang saya mulai ya teman-teman Materi ini sebetulnya sudah lama saya bagikan Tapi di acara-acara workshop saya Terutama pada saat review produk Ataupun juga mentoring YA virtual Fenomena frozen itu sebetulnya tumbuh pada saat pandemi Bener kan? Kenapa? Karena ya kita nggak bisa keluar rumah untuk berjualan Ataupun juga mungkin outletnya ditutup Dan juga si customer pun juga Nggak pada bertatangan karena takut Maka dari itu saat itu Yang tidak punya bisnis pun juga Beralih ke bisnis frozen Atau mungkin ya misalkan Dia bisnisnya tidak makanan pun Dia akan lari ke makanan Frozen, kenapa? Bagaimanapun dibutuhkan dan dimanya besar Pakaian sedang menurun saat itu Apalagi mereka yang punya rumah makan Jelas biasanya akan switch ke frozen Karena saat itu rumah makan tidak datangi Dan tentu aja bisnisnya mereka memang itulah satu-satunya Atau main bisnisnya Jadi wajar jika mereka yang punya rumah makan Akan jelas beralih ke frozen Hanya saja fenomena yang terjadi Seperti teman-teman tahu Banyak mal berguguran Dan juga banyak tempat-tempat makan Dine-in juga yang berguguran pada saat pandemi Itu menyebabkan fenomena frozen ini berlanjut Pasca pandemi Nah singkat cerita Pasca pandemi ini bisnis frozen Wow, boom banget nih Alias terlalu padat sebetulnya Yang tadi tidak frozen Lari ke frozen Yang tidak punya bisnis juga lari ke frozen Dan dine-in mulai berkurang Jadi kalau teman-teman perhatikan ya Fenomena di Indonesia ini cukup lucu Saya kira juga tidak hanya di Indonesia Saya juga sudah ngecek Di luar negeri pun juga Ternyata tetap sama Orang itu tetap rindu makan di tempat Akhirnya apa? Pada berburu makanan pasca pandemi Alias mereka juga ingin dine-in lagi Nah, yang ada di mal-mal itu berubah nih Mal-mal mulai sepi kan pengunjungkan Karena apa? Sebenarnya mal-mal itu banyak barrier deh Samping juga mau parkir ribet Terus juga pada saat pandemi itu Lebih ketat dibandingkan di tempat luar ya Semuanya masuk harus screening Harus pakai aplikasi Tapi sementara di luar Makan dine-in tidak seribet itu Nah, akhirnya mereka mulai switch nih Di tempat yang sebut namanya food street Di tempat-tempat yang sebut namanya Warung-warung makannya di luar ya Yang berdiri sendiri Yang tanpa perlu ribet parkir Dan juga tanpa perlu ribet screening Nah, ini berlanjut Behaviornya berlanjut Pas ke pandemi Sekarang kembali lagi ke tempat frozen tadi itu Jadi frozen naik Dine-in Permintaan besar tapi di luar mall Nah, mensiasatinya bagaimana sebetulnya? Saya mengamati satu fenomena Hal ini sebenarnya tidak sengaja ya Saya temukan Ya mungkin ini adalah unsur Kesengajaan atau tidak sengajaan Saya tidak tahu juga Mungkin nalui survival Dari salah satu perusahaan Atau beberapa perusahaan Yang melakukan Metodology ini Ternyata yang tadinya mereka Defaultnya jualan dine-in Tidak pernah jualan namanya frozen Sekarang beralih ke hybrid Tahu apa yang saya maksud dengan hybrid? Hybrid itu maksudnya Jual Dine-in iya Frozen juga iya Kalau yang belum paham Dari tadi saya menyebut Dine-in itu maksudnya apa? Makan di tempat itu aja Paham ya? Jadi ada makan di tempat Ada drive-thru Ada yang namanya frozen Nah ini Dikombinasikan Tapi drive-thru-nya tidak Yang saat ini yang saya ceritakan Apa itu? Namanya Bakmi GM Nah saat itu saya Mendapatkan inspirasi itu Ada di sini nih Di Bakmi GM Di terminal 3 Kita kan seringkali ya Kalau dari luar kota Seperti saya nih dari Bandung ya Itu mau keluar Kota Keluar Jawa lah ya Bukan keluar kota lagi Nah kan kita kan Naik pesawatnya Seringkali kan Pilihannya paling banyak kan Di Cengkareng kan Kita pergi ke Cengkareng Di terminal 3 Di terminal 3 itu Mau makan Banyak sih tempat makan Cuman pilihan yang Agak masuk budget juga Iya ya Ramah di kantong gitu Oh ini Dan juga enak Paling apa sih Solaria sama Bakmi GM Yang lain-lain mungkin Lebih pricey lah ya Tapi Milih Bakmi GM itu Sebetulnya Pilihan yang cukup aman sih Kenapa? Karena Kami sekeluarga memang Cukup bisa berkompromi Dengan yang namanya Bakmi GM Solaria juga Eh cukup masuk juga Ya Solaria ini Buat kami ini juga Sebagai makanan Kepepet yang Acceptable Ya begitu ya Jadi kalau Enggak kepepet tentu aja Kan kita pengen yang Nyari yang spesialis-spesialis Tadi itu Seperti bakmi Atau mungkin sate Atau mungkin ayam Dipakai kata kunci Produk Unggulannya Nah singkat cerita Katalah kami ke Bakmi GM Yang Awalnya Bakmi GM kan Di otet-otet Tidak menjual Frozen kan Tapi pasca pandemi Mereka menjual Frozen juga Saya mengamati Sesuatu yang Baru dapet tidur Dari situ Apa itu? Ternyata Saat itu Saya mungkin Sudah agak siang ya Mendekati sore Nah Kita kan biasanya kan Antisipasi Kalau dari Bandung ini Pergi ke Cengkareng Itu antisipasinya Berlebihan nih Kalau misalkan ya Perjalanan itu Dianggap Tiga jam itu Paling cepat Kita antisipasinya Lima jam nih Kenapa? Ya nyadangin Kalau di Jakarta itu kan Rame Macet gitu kan Jadi Sampai disana Ternyata cuma Dua setengah jam Ya lancar jaya kan Jadi kita nunggunya Sudah kita antisipasi Plus dua jam lagi Wah bisa-bisa Tiga sampai empat jam Kita nunggu disana Laper Cari makan Di dalam sana Terisolasi kan Gak ada yang lain Ini disebut namanya Distribusi potensial nih Tidak ada Pilihan Jadi harus makan disana Nah masalahnya kan Kalau di bandara Di tempat kita nih Beda sama di luar negeri ya Kalau di bandara Di luar negeri Yang saya ketahui Itu makanan tuh Standar semuanya Mereka pintar Ini silahkan nonton Video saya tentang Produk penetrasi Eh Sayangnya Materi itu Saya khususkan hanya untuk Teman-teman yang ikut Di virtual ya Saya log Oke lah Nanti saya kasih bocoran Dikit aja Nah ini adalah Yang disebut namanya Tempat distribusi potensial Alias Dimanya besar Trafiknya bagus Tapi kompetisinya kecil Kenapa? Terbatas di situs aja Nah kebanyakan Mereka menaikkan harga nih Kalau saya sendiri Sebetulnya menyarankan Untuk tidak menaikkan harga Kenapa? Inilah tempat Untuk promosi Konversi Sebanyak mungkin Yang tadi tidak pernah Menyicip produk Anda Bisa jadi Menyicip produk Anda Karena produk Anda Lebih murah Dibandingkan yang lain Tapi tentu aja Tidak sampai jual rugi Paling tidak Tidak untung pun Anda sudah untung Yang disebut namanya User acquisition Betul? Oke Saya lanjutkan ya Nah singkat cerita Saya milih nih Saya biasanya Kalau di Bami GM itu Menu andalan saya Itu adalah Nasi Sapi Cacabai Ini saya tidak promosi ya Saya tidak di endorse oleh Bami GM Tapi kalau Bami GM Seandainya mendengar ini Terus mau ngasih V endorsement ke saya Silahkan saja Tapi Saya tidak menerima Endorsement berbayar Ini teman-teman harus tahu Jadi tidak usah nanti Wah nge-DM saya Mas Tolong di endorse Tenggak Ya kalau saya memang Bilang iya Enak Saya bilang enak Enggak enak Saya bilang enak Oke Itu yang saya Katakan ya teman-teman Nah Hanya saja pada saat Saya mau mau Sandis itu Nasi sapi Cacabai Ternyata tidak ada Kenapa? Karena tidak jual Sapi-sapian disitu Oh Ini menjadi suatu catatan Bagi saya nih Kenapa mereka Tidak menjual sapi-sapian Mungkin risikonya Lebih besar kan Dan harganya jelas Lebih mahal Oke dah Tidak ada pilihan lah Saya pesen Kalau tidak nasi tim Biasanya ya Saya pesen ya Yang aman-aman Bakmi GM Spesial Yang ada ayam Sama jamurnya Nah Saat itu Setelah pesan Saya biasanya juga Kadang-kadang nih Memesan menu-menu Tambahan-tambahan nih Misalkan Siomainya Ya Saya suka nyamil-nyamil Itu siomainya Suka juga Ataupun juga Mungkin Pangsit Goreng Yang crispy-nya Dia kan enak banget tuh Sangat tipis Itu mungkin bisa dikatakan Pangsit goreng Terenak Di dunia Saat ini Saat Memesan Dan Membayar Saya melihat Ada satu orang Karyawan Itu dia Membuka freezer Kemudian mengambil Satu stoknya Dan mengunting Di depan saya itu Bukan pesanan saya Tentunya Pesanan orang lain Cuman Disitu saya Kok ada suatu fenomena Yang agak sedikit berbeda nih ya Mereka Mengunting Kemasannya Kemasan satuan yang frozen Artinya ini mahal loh Bukan Yang murah kan Kemasannya Harusnya Moso Mereka ini Masak Setiap satu pesanan Dari kemasan frozen Yang mahal tersebut Gak mungkin kan Oh disitu saya baru tau nih Oh ini mereka mengubah Bisnis modelnya nih Apa itu yang teman-teman pelajari Ya Inilah Yang disebut namanya Kemasan cadangan Atau stok cadangan Jadi Intinya apa Mereka itu Sudah menghitung nih Angka Harianya Berapa nih Misalkan Rata-rata 300 stok Per hari Itu mereka Mengirimkan dalam bentuk Kontainer-kontainer kan Porsian-porsian Begitu kan Nah dengan variasi Frasi yang sudah ditentukan Nah yang kedua Mereka Mencadangkan Kalau terjadi lonjakan Permintaan Atau konsumen Di hari itu Dengan Bisa jadi Menggunakan yang tadi Cadangan stok Frozen tadi itu teman-teman Paham ya Nah ini Sebetulnya Menginspirasi ya Saya sering mengatakan Kepada kawan-kawan Yang Tadinya Punya Resto Sekarang Menjadi Frozen Ataupun yang Tadinya gak punya Resto Tapi punya usaha Frozen Saat pasca pandemi ini Saya menyarankan Buatlah hybrid Kalau memang Behaviornya Orang itu Makanya Harusnya Dine-in Atau makan di tempat Langkah-langkahnya Seperti apa Yang pertama Tentu aja Cari tempat Yang trafficnya bagus Jelas ya Dan Potensial Yang disebut potensial itu Tadi itu Dimanya besar Kompetisinya kecil Oke Yang kedua Kecilkan SKU Atau varian Menunya Misalkan tadinya Varian menunya ada 50 Nah ini kecilkan nih Ini untuk tempat Distribusi yang baru ya Teman-temannya Tadi yang seperti saya katakan Mirip kayak di terminal 3 Nanti terminal 1 pun juga Itu Wah gak kalah potensialnya Kenapa? Karena Pemainnya paling kurang dari 10 Yang punya resto disitu Sedangkan Mereka rata-rata menjual Makanannya mahal-mahal Dan Nyaris tidak ada yang terkenal Kecuali satu saja Oke Saya lanjutkan ya Nah Kemudian Juallah produk Yang Sejuta umat Atau Produk-produk penetrasi Untuk tadi SKU yang Atau varianya yang anda Kecilkan Kemudian setelah itu Hitunglah Angka minimum Penjualan Perharinya Misalkan Angka penjualan perhari 300 Lompatannya sampai 500 Harusnya Yang 200 ini dalam bentuk frozen Atau yang 300 dalam bentuk frozen Kalau frozen kan bisa lama ya Atau mungkin 400 dalam bentuk frozen Masih oke Tapi yang harian yang dikirim Yang Tidak dalam bentuk kemasan frozen Tentu aja tidak tahan lama kan Ini Di angka minimumnya Atau angka 300nya tadi itu Nah kemudian Disadangkan Dengan yang Stock Stock dalam artian Stock frozen ini Bisa digunakan Untuk cross-sell Ya bisa juga Digunakan Untuk cadangan Stock tadi Nah dengan begitu Anda Bisa Mendapatkan penjualan yang Ya insya Allah Lebih besar Tidak perlu menolak Konsumen Betul Dan yang jelas Experience Dine-in Tidak akan bisa Disamakan dengan Experience OJOLFOOD Paham ya Dan dari sini pun juga Anda tidak Ketergantungan dengan Sawaran disibusi OJOLFOOD Yang susah Anda dapatkan Database-nya Atau susah Anda lakukan Interaksi dengan Mereka Mudah-mudahan Ini manfaat Untuk Anda keluar Dari jebakan Kapitalis Sampai jumpa